Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jufan FNI di channel cara perjualan online Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas yaitu di sesi tanya-jawab ya ini ada yang ngedm saya via whatsapp ceritanya gini Mas, mau tanya kenapa data pesanan saya saat proses orderan dropship di Jack Mall tidak bisa otomatis? Nah, ini saya jawab dan nanti akan saya demokan langsung apa permasalahannya ya, permasalahannya yaitu yang pertama itu misalkan di toko teman-teman itu Shopee dan Shopee-nya itu belum dikaitkan atau belum menyalakan ekspedisi Shopee Express itu nanti untuk pesan di Jack Mall tidak bisa isi data secara otomatis seperti itu ya teman-teman nah, berikut langsung saya demokan bagaimana jika kita mendapat permasalahan seperti itu teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis nah, gini ya teman-teman kita pertama langsung masuk ke seller center kita di Shopee nah, ini pengiriman perlu diposes ini kita klik dulu nah, setelah kita klik ini kita yang tab perlu diproses nah, setelah itu ini kita klik ya pertama harus kita klik yaitu atur pengiriman nah, disini diatur pengiriman ini kita klik lalu kita pilih yang antar ke counter lalu kita konfirmasi nah, setelah konfirmasi ini muncul resinya ya nah, setelah itu kita akan pesankan ini di Jack Mall nah, kita buka sistem Jack Mall kita lalu disini ada menu baru yaitu ini ya buat pesanan dropship jadi ini kita klik nah, setelah itu kita disuruh milih toko ini kita toko saya ini kita posisikan menjadi toko yang ada di marketplace tadi yang ada pesanan nah, setelah tokonya sudah terganti lalu kita isi kode invoice pesanan nah, kode pesan kode invoice pesanan ini diambil dari sini ini kita copy lalu kita masukkan ke sini nah, ini lalu kita klik selanjutnya nah, ini tidak otomatis SKU-nya ini tidak ngeling ke sini walaupun SKU-nya ini sudah ganti ya, teman-teman karena apa? karena ini harus disambungkan ini belum tokonya belum disambungkan karena syarat penyambungan salah satunya yaitu harus mengaktifkan Shopee Express seperti itu nah, ini kalau manual ini kita isi kode SKU-nya ini kita copy lalu kita paste nah, setelah itu ini ya ini kita klik tambah nah, setelah tambah ini kita pastikan benar apa enggak nah, ini tipenya 18.05 kita cek dulu dan ini 18.05 warnanya silver benar ya warnanya silver silver lalu kita klik selanjutnya nah, setelah itu kita diisi suruh minta pilih metode pengiriman jadi ini manual metode pengirimannya kita selek jangan sampai salah kalau yang saat ini yaitu si cepat rack ini kita masukkan si cepat rack lalu nomor resinya nomor resinya kita inputkan dari sini ini kita copy lalu kita pastikan setelah itu kita klik simpan nah, ini untuk nama penerima kita ambil dari sini nama penerima kita salin setelah itu kita paste yang nomor teleponnya juga sama jadi kita ambil datanya itu secara manual nah, untuk alamat penerima kita copy kan ini lalu untuk kota atau kecamatan itu yaitu yang ini setelah yang tengah-tengah ya jadi setelah provinsi sebelum provinsi nah, ini ada jason atau sesuai ya jadi mana yang sesuai yaitu yang ini untuk ini kode post kita masukkan kita copy dari atas nah, setelah itu kita klik simpan nah, setelah di klik simpan ini kita lanjut ke pembayaran nah, setelah pembayaran itu nanti teman-teman bisa pakai bayar lunas menggunakan check wallet kalau ada saldo check walletnya kalau tidak ada saldonya berarti pilih yang bank transfer nah, setelah itu kita klik bayar nah, ini untuk mengakali atau cara manual order di Jack Mall nah, ini untuk kode transaksi kita pastikan di sini menandakan bahwa kita sudah percanaan ini sudah diorderkan nah, ini tadi belum dihubungkan nah, itu karena apa? karena ini ya teman-teman pengaturan pengiriman nah, di pengaturan pengiriman toko ini itu belum diaktifkan yaitu Shopee Express nah, di sini itu tidak ada jadi Shopee Expressnya itu belum keluar jadi kemarin pernah mengajukan di CS-nya Shopee untuk toko ini kenapa kok tidak ada Shopee Express nah, itu masih ditinjau sampai saat ini masih belum ada biasanya Shopee Express itu di reguler di sini sudah ada toko-toko yang lain biasanya sudah ada dan bisa diaktifkan jadi, untuk yang di Jack Mall-nya pun juga belum bisa nah, ini di menu toko saya nah, di menu toko saya itu yang ini cutipi ini tidak terhubung jadi, pada saat order ini pada saat order nah, ini itu tidak bisa terproses atau tidak bisa otomatis seperti itu teman-teman jadi, cara akalinya harus manual seperti yang tadi terima kasih ya teman-teman telah menyimak video saya sampai habis semoga video ini dapat menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang Japri di WhatsApp semoga bisa terbantu dan untuk teman-teman yang belum tahu semoga bisa menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman semoga jualannya tambah lancar dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman klik subscribe dan klik tombol loncengnya share ke media sosial teman-teman seperti Facebook Instagram TikTok dan lain-lain karena apa? karena teman-teman untuk subscribe saya dapat bisa mendapat update video terbaru dari saya yang yang tentunya dapat menambah wawasan teman-teman untuk mendapatkan orderan lebih banyak lagi sekian video dari saya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati